Halo Burum, selamat datang kembali di M6 Journey dan ini bisa dibilang jadi part terakhir ya karena sebelumnya kita bahas Cambodia ada terus juga bahas Filipina ada dan sekarang kita ada di video untuk pembahasan tim Malaysia mulai dari runner up sampai dengan juaranya dan kita mulai dari runner up dulu teman-teman yaitu adalah tim FAMOS tim FAMOS yang berisikan Smooth, Chibi, Warlord, Nets, dan juga Shorn dilengkapi juga dengan substitutnya Sepat dengan Coach Paps dan juga Coach Pauwiburn menjadi runner up di gelaran MPL Malaysia Season 14 kali ini setelah kalah dari Selangorad Giants dengan skor 4-2 kalau ngomongin gameplay dan juga karakter permainan dari tim FAMOS mereka pada intinya galak, agresif, dan mau menangin early game karena emang terbukti rata-rata tim FAMOS kalau udah dapetin poin atau dapetin game biasanya mereka tuh bener-bener leading di early gamenya bahkan kalau teman-teman mungkin ngeliat ya game tercepat dari MPL Malaysia di babak playoff aja yang sebenarnya dipegang sama Selangorad Giants ya untuk 10 menit di urutan kedua itu ada tim FAMOS dengan 11 menit 7 detik saja membuat tim FAMOS menjadi tim yang cukup ditakuti apalagi kalau mereka bisa menangin early gamenya ya lebih tepatnya 5 menit awal selanjutnya kita ngomongin draft atau komposisi hero yang paling sering dibawakan dan memiliki win rate 100% juga dari tim FAMOS kita start dari 100% win rate dulu teman-teman bisa dibilang cukup banyak sebenarnya dan bahkan ada beberapa hero yang jatohnya gak terlalu meta tapi emang sempet dibawain sama tim FAMOS waktu di babak regular season salah satunya adalah Zask dengan 5 kali pick 100% win rate Arlott 3 kali pick 100% win rate Carmilla dan juga Cecilion combo dengan 2 kali pick 100% win rate Iritel, Nathan dan juga Natalia yang pernah mereka bawakan juga dengan 100% win rate dan 2 kali pick sebenarnya untuk tim FAMOS untuk kombo hero ya gue akan spesifik kepada kombo Carmilla dan juga Cecilion nanti bakal ada kok untuk kilasan gameplaynya sedikit ya karena emang Carmilla Cecilion ini lumayan ngebuka banyak potensi play seperti poin yang pertama tadi tim FAMOS ini tim yang agresif dan kebetulan Carmilla ini bisa bikin Cecilion yang emang hero late game bisa sedikit agresif di mid gamenya gitu loh karena seperti kita tau ya kombo dari Carmilla Cecilion ini lumayan dinamis dan membuat tim FAMOS ini bisa menjadikan sebuah kombo ini tuh senjata mereka ketika emang si Warlord dan juga ya si Shornnya ini manfaatin early advantage terutama ketika emang mereka mau start yang namanya turtle gitu loh sering banget mereka itu bisa bikin si Carmilla nya level 4 sebelum mereka dapetin atau mereka teamfight di area turtle objective sementara untuk top 5 hero yang sering dibawakan oleh tim VAMOS ada Valentina dengan 11 kali pick, 63% win rate Harit 11 kali pick, 63% win rate Chou 11 kali pick, 45% win rate Kufra 9 kali pick, 66% win rate dan juga high loss dengan 9 kali pick dan 44% win rate sebenernya temen-temen ya mungkin kayak ngeliat dari top 5 hero nya gak ada yang bener-bener spesifik atau karakter galaknya dari tim VAMOS tuh belum yang bener-bener keliatan kecuali ada satu hero menurut gue yaitu adalah Chou hero dari Shorn yang fleksibel banget untuk bisa menciptakan momentum permainan pick off nya juga gak main-main chain CC nya selalu dimanfaatkan dan dengan Chou early advantage dari tim VAMOS tuh makin meningkat 2 kali lipat dan gue merasa ya kalau emang siapapun nanti tim dari Indo ketemu sama tim VAMOS kayaknya harus give a respect untuk Chou nya Shorn terutamanya karena emang seperti kita tahu dengan membuka Chou ya berarti membuka potensi kalau tim VAMOS itu bisa invade ke area jungle dan itu akan sangat mengganggu sekali bagi jungler-jungler early game yang tentunya butuh scaling gitu loh contohnya kayak Link, Hayabusa atau bahkan mungkin kayak Joe itu diganggu-ganggu sama Chou wah pusing dia udah pasti kalau misalkan di level 1 temen-temen tapi selain 5 hero yang di atas ini ya temen-temen ya menurut gue kita harus fokus ke 2 hero yang emang powerful banget untuk Chibi yang pertama adalah Suyo yang dimana Suyo dari Chibi ini galak banget lumayan menunjang juga untuk kekuatan dari 5 menit awalnya tim VAMOS apalagi mereka emang tipikal tim yang suka banget nabrak di turtle setup apalagi turtle setup 1 sih kalau mereka dapet snowballingnya tuh luar biasa gak bakal berhenti tuh even tim Selangorite Giants ya mereka ketika kalah di early game lawan tim VAMOS mereka tuh gak bisa handle gitu loh agresivitas dari tim VAMOS ini nah tapi yang kedua itu bukan linknya ya yang walaupun linknya menurut gue emang disini lumayan gemilang nih untuk si Chibi atau bahkan mungkin nolannya tapi gue malah sedikit menuju ke bawah yang dimana ada satu hero yang lebih cocok menurut gue ya untuk bisa menunjang bagaimana early advantage dari tim ini hero tersebut adalah Martis ya emang sih untuk di season ini ya Martis dari Chibi baru muncul 2 kali yaitu untuk 1 kali menang 1 kali kalah tapi jujur temen-temen kalau temen-temen nonton play Martisnya ya apalagi kalau yang dapet early momentumnya itu kebetulan ada di upper bracket semifinal dan waktu itu ngelawan Red Esports Malaysia mereka menang 14 menit jadi emang udah terbukti kalau misalkan Martis dari Chibi ini sangat-sangat bisa untuk mendominasi ya apalagi kalau kita ngomongin play di early game kekuatan dari tim VAMOS yang 5 menit awal jadi jangan kaget kalau misalkan tim VAMOS ini tim yang suka nabrak suka bikin momentum-momentum cepat apalagi karena tempo permainan mereka itu bukan tempo yang lambat bukan tempo yang nunggu bukan tempo yang kayak nahan-nahan-nahan disiplin-disiplin-disiplin mereka itu kalau dapetin momentum yaudah mereka bakal manfaatin gitu loh jadi jangan memberikan sedikit pun celah bagi tim VAMOS terutama ketika mereka ingin mengungguli early objective karena tim VAMOS adalah tim yang sangat-sangat kuat kalau ngomongin soal early advantage mereka tuh snowballingnya kadang gak berhenti sama sekali bahkan teman-teman jadi kesimpulan dari tim VAMOS untuk draft atau komposisi hero-nya ya mereka akan memperkuat triangle-nya mereka akan memperkuat chibi, warlord, dan juga shorn-nya apalagi seperti yang kita tau ya di grand final itu tim VAMOS sempat ngebawain kombo Carmilla-Cecilian bareng sama Suyo jadi ini 3 hero yang menurut gue kayaknya paling mematikan deh dari tim VAMOS ini apalagi kalau kita ngomongin kombo pure ya untuk hero kayak Cecilian-Carmilla terus juga mungkin ada Suyo-nya juga di dalamnya kayaknya untuk draft ini tuh masih dibilang 100% kali ya karena emang dari komposisi early game-nya mereka bisa ngangkat sehingga nanti late game-nya yaudah tinggal eksekusi aja dari Cecilian dan juga Suyo-nya karena bersinergi loh Cecilian bikin sekarat Suyo dateng tiba-tiba skill 2 selepet ilang gitu loh musuhnya kalau ngomongin gameplay ya udah jelas ya lagi-lagi gue akan kembali dengan opini awal gue yang emang tim VAMOS ini tim yang agresif tim yang galak banget tim yang kuat banget dan di early game mereka tuh suka banget untuk nge-gang ke XP lane juga temen-temen jadi ya untuk para XP lane hati-hati nih kalau ketemu sama tim VAMOS bisa jadi kalian adalah korban first bloodnya karena beberapa kali ya gak cuma XP sih tapi Romer juga kalau misalkan salah lewat apalagi ketemunya sama Chibi dan juga ketemu sama Shorn kayaknya mereka tuh gak ragu gitu loh untuk langsung ngeganyang hero di depan matanya mereka karena mereka suka banget loh untuk bisa manfaatin early advantage terutama ketika mereka udah dapetin point kill ketika mereka udah bisa bikin pincang satu lane mereka tuh bakal langsung bergerak dengan cepat pokoknya respon dari Shorn ketika Chibi mendapatkan point kill itu adalah respon yang kayak diidam-idamkan lah sama pemain-pemain jungler atau gold laner lah atau damage dealer karena Shorn ini bener-bener suka banget untuk menguasai area river jadi dia tuh gak takut untuk ngebuka map-ngebuka map selama nanti temen-temennya bisa dapetin trade yang sepadan sedikit banyaknya orang bakal bilang kalau Shorn itu adalah jangkar dari permainan tim VAMOS ya gue pun tidak menyalahkan hal tersebut karena beberapa kali ya kalau temen-temen nonton waktu grand final SRG lawan tim VAMOS pas Shornnya bener-bener kayak ketangkep berkali-kali apalagi pakai hero reaktif kayak Ruby gitu kan walaupun Ruby-nya ya boleh dibilang mereka tuh 6 kali pick 5 kali menang gitu loh jadi kalannya cuma 1 kali disini doang cuma jujur melihat Ruby dari Shorn menurut gue emang Shorn itu bagusnya dikasih hero-hero yang menciptakan momen dibandingkan dia yang kayak nungguin momen atau bermain dengan counter setup jadi ya kalau misalkan kalian berharap tim VAMOS bermain dengan counter setup ya berarti kalian berharap juga kalau misalkan mereka dapetin early condition yang memadai karena mereka tuh suka banget untuk melakukan team fight paksa apalagi kalau emang mereka lagi dalam keadaan leading dan yang paling terpenting dari tim VAMOS adalah mereka sangat mengandalkan sekali Nets kalaupun nanti Shornnya tumbang berkali-kali tapi selama Netsnya masih bisa farming mereka bakal baik-baik aja even mungkin kayak Shorn bakal mati double digit bakal mati selusin kek kayaknya mereka bakal cuek selama Nets dan juga Chibi-nya bisa nge-deliver damage dan yang terakhir ngobrolin soal tim VAMOS Cecilion Carmilla combo-nya ini bener-bener yang kayak gue bilang kan dinamis banget ada aja cara mereka untuk bisa membuat si Shornnya tuh level 4 gitu loh entah dengan cara tarik ulur entah dengan cara mereka amanin hero yang dimana hero-nya udah pasti bisa nge-secure turtle dengan mudah kayak misalkan Suyo atau bahkan mungkin contohnya kayak ya Link bahkan ya jangan kaget kalau misalkan nanti Martis juga menjadi salah satu line-up yang bisa melengkapi ya bagaimana combo dari Cecilion Carmilla karena seperti kita tau tim VAMOS ini suka banget main Martis jadi ya mungkin saja gitu loh kita akan melihat bagaimana dinamisnya combo dari Cecilion Carmilla dipadukan dengan jungler yang bisa melakukan eksekusi ya contohnya kayak yang gue bilang tadi ya salah satunya ada Martis Carmilla dengan Petrify ini jadi kayak sebuah combo yang baru dan kalau ngomongin targeting ya mereka targetingnya gak ragu-ragu gitu loh sekali ngeliat musuh yaudah ganyang hero dulu gak heran sih dan gak cuma sekali kalau kita ngeliat tim VAMOS ya mereka suka banget untuk target hero dibandingkan dengan target karo objektif karena mereka selalu menjadikan objektif itu sebagai umpan mereka gak mau kalau misalkan mereka dapetin turtle atau mereka dapetin lord tapi musuhnya bisa ngeratain line up dari komposisi mereka sehingga mereka memilih untuk ganyang orang dulu dibandingkan dengan ganyang objektif dulu ya walaupun beberapa kali mereka ujung-ujungnya kena ganyang gitu loh sama hero lawannya itu pas di grand final ngelawan Selangor Red Giants selesai membicarakan tim VAMOS mari kita beralih ke Selangor Red Giants juara back-to-back dari MPL Malaysia season 13 season 14 diperkuat dengan adanya Kram Sekais Stormy Innocent Yums dan juga Gojes sebagai cadangannya sementara untuk coaching staff masih ada Arkadia dan juga Ozora Veki sebagai analisnya kalau ngomongin Selangor Red Giants kayaknya kita udah pasti bakal semuanya setuju kalau mereka adalah raksasa yang menakutkan dari Malaysia mereka adalah tim yang sangat-sangat kuat tim yang sangat-sangat suka bermain dengan banyak metode gak cuma metode agresif tapi mereka juga suka banget untuk bermain metode objektif jangan heran kalau seandainya emang beberapa kali juga kita melihat Sekais itu selalu di-ban untuk hero-hero powernya karena memang sehalus itu sesmooth itu dia bisa masuk ke dalam teritorial atau ke dalam pertahanan dari objektif ketika lawannya pegang kendali dari Lord overall Selangor Red Giants adalah tim yang lumayan ditakuti dan bahkan digadang-gadang top 3 sama Wolf singkatnya Selangor Red Giants adalah tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata lagi mereka adalah tim raksasa yang harus diberikan respect ya gak heran sih kalau misalkan Coach Wolf sampai mention kalau misalkan Selangor Red Giants ini top 3 untuk M6 World Championship sekarang kita beralih ke hero 100% win rate dari Selangor Red Giants cukup banyak sebenarnya tapi yang paling menarik teman-teman angkanya menurut gue gue kali ini gak bakal ngebahas angka yang sampai 2 kali pick gue cukup kayak sampai 3 kali pick aja sih maksimal tapi kayaknya gue bakal spesifik untuk yang 3 kali pick untuk ke Zushin tapi kita bakal berarti mention 5 hero yang punya 100% win rate dari Selangor Red Giants gue absen 1-1 Edit 8 kali pick 100% win rate Edit ini emang lumayan fleksibel beberapa kali digunakan oleh Kram beberapa kali digunakan juga oleh Yums jadi jangan kaget kalau misalkan Edit di pick dari SRG bisa dibuat fleksibel Nolan 7 kali pick dan 100% win rate jadi ya kita udah tau semua lah ya kalau misalkan Sekais itu emang gue mention juga tuh waktu Nolan dapetin buff yang slow effect dari Ultimate Fracture-nya dan sekarang Ultimate Nolan itu bisa di 9 detik ketika dia mendapatkan 40% cooldown reduction jadi jangan kaget kalau emang Nolan dari Sekais harusnya diberikan respect nanti ya di pertandingan M6 World Championship atau bahkan diprioritaskan nih oleh Coach Arcadia ketika nolanya dilepaskan Moskov 6 kali pick 100% win rate dari Innocent karena emang Innocent ini enter banget untuk main Spear of Destruction beberapa kali juga bahkan Ultimate-nya tuh connecting banget jadi teamfight-nya yang awalnya 4-4 bisa jadi 5-4 selanjutnya ada Khalid dengan 5 kali pick dan 100% win rate ini hero-nya kram banget sih tapi beberapa kali juga sempat dibawakan oleh Yums untuk menjawab draft ketika ada Matilda di line-up lawannya dan yang terakhir adalah Zushin dengan 3 kali pick 100% win rate sehingga melengkapi juga hero dari Stormy dan membuat kesimpulan kalau ini adalah line-up terkuat dari SRG jadi ya kalau teman-teman nanti ngeliat ya line-up SRG tuh ngebawain Edith, Nolan, Moskow, Khalid dan Zushin ya kalian jangan kaget karena ini hero 100% mereka win rate yang bener-bener konkret sampai hari ini masih belum terpecahkan kalau ngomongin individu dari tim SRG ya kayaknya semuanya juga udah pada setuju kalau individual mereka tuh udah menyatu banget jadi sebuah tim makanya jangan heran kalau nontonin SRG itu biasanya selalu ada gerakan-gerakan 5 orang ketika mereka tuh grouping di area mid lane karena mid lane tuh kayak jadi safe apa ya safe place mereka untuk melakukan team fight dengan pemikiran yang jernih kalau misalkan teman-teman penasaran kata-kata itu dapet dari mana kalian coba tonton di MLBB Esports itu ada kayak dokumentari waktu di MSC waktu si SRG menang lawan Falcons AP Brand dan disitu Coach Arkadia bilang gitu loh gimana caranya untuk menenangkan atau nge-clear pikiran dari pemain-pemain SRG ya ternyata jangan heran kalau mereka itu emang menit 5 atau menit 7 tuh udah grouping di area mid lane itu udah play style dan habit mereka tapi hero 100% tadi bukan hero yang sering dibawakan oleh SRG melainkan ada Chou dengan 10 kali pick dan 80% win rate Vexana 9 kali pick 77% win rate Link 9 kali pick dan 66% win rate Edit 8 kali pick seperti yang gue bilang tadi 100% win rate dan juga Alpha yang punya 8 kali pick dan 75% win rate jadi dari sini aja kita udah bisa nebak nih teman-teman ya kalau misalkan SRG ini romernya Yums punya banyak banget hero yang bisa dibawakan dengan kondisi yang berbeda contohnya disini dengan adanya Chou ya berarti dia bisa main Link juga di early game Link Angela mungkin saja bisa muncul kalau misalkan pun ada hero-hero kayak Gatet Kaca atau bahkan mungkin Kalit Chou nya jadi romer tetap juga bisa ngejalanin rotasi cepat dan dengan Alpha berarti Yums juga punya draft yang namanya Matilda gitu loh Matilda nya aja disini kalau teman-teman lihat ya atau kalau teman-teman mungkin hitung secara win rate dia punya 3 kali pick 66% win rate jadi cuma kalah 1 kali kombo Matilda Alpha dari SRG ini emang jujur mengerikan banget teman-teman dan kalau misalkan kita melihat satu hero nih ya yang nanti bakal gue kasih tau juga fun fact nya di grand final yaitu adalah Fanny dia punya 1 kali pick dan 100% win rate jadi abis itu kayaknya Fanny nya gak muncul sama sekali dan ini dia yang mau gue bawakan sebelum sebelum kita ngomongin play style dari SRG ya teman-teman ya yaitu adalah banning dari tim famos ini adalah tim famos yang waktu di babak grand final teman-teman yang dimana mereka bermain dengan 6 game gue gak mau fokus sama draft pick nya tapi gue mau fokus sama draft ban nya yang dimana kalau teman-teman lihat ada 1 2 3 4 5 6 Fanny yang di ban oleh Sekais jadi ya gue merasa emang kalau ngomongin soal ban dari lawan-lawannya SRG mereka tuh akan langsung auto ban kepada Fanny nya Sekais karena emang kalau dilepasin ini Fanny nih ya ini malah petaka gitu loh teman-teman jadi ya kalau misalkan emang nanti kalian nonton nih SRG lagi bertanding terus Fanny nya dilepas wah itu wadau sih berarti sih walaupun kemarin tim Nasindo juga menurut gue jujur ngelepasin Fanny nya lumayan berani ya dengan minim CC ya kalaupun emang kalian mau ngelepasin Fanny nya kayaknya perlu ada pertimbangan sih untuk memperbanyak crowd control yang dimiliki sama tim kalian gitu loh lalu kalian mungkin penasaran ya siapa sih yang ngelepasin Fanny nya Sekais ya jawabannya untuk di MPL Malaysia adalah homeboys teman-teman jadi waktu di week pertama regular season mereka Fanny nya Sekais tuh dilepaskan dan di respon ya dengan adanya Link Arlott Grok yang dimana mereka punya CC power yang begitu luar biasa tapi emang midlaner nya gak midlaner yang gampang nangkep si Fanny nya makanya emang hero Fanny ini kayaknya bakal auto ban untuk SRG karena Sekais dia mechanical play banget untuk Fanny nya dan gue ngerasa Fanny yang sekarang lu pake emblem fighter lu bikin war axe itu kayaknya gak bakal mati-mati karena pray mark atau pasif dari Fanny nya itu memperkuat damage dari Fanny nya sehingga gesekan-gesekan gesekan-gesekan itu malah ngebuat si Fanny ini bisa survive gitu loh dalam jangka waktu yang sangat lama untuk play style dari SRG ya kayaknya gue bakal mention Stormy juga nih midlaner yang kalo temen-temen liat di map itu suka banget nge zoning jungler lawan dan itu gak cuma sekali sih bahkan berkali-kali sehingga menciptakan sebuah space agar SRG nya bisa dapetin lord secara gratis Stormy pokoknya tipikal pemain yang kalo misalkan kita ngomongin MPL ID kayaknya ada range juga tuh yang hobinya kayak nge zoning-zoning lawan hobinya buang-buang ulti ke depan dengan tujuan biar nanti musuhnya gak ada yang bisa ke belakang sehingga Innocence sebagai gold lanernya bisa free untuk mendeliver damage secara maksimal selangor Red Giants pokoknya selalu mengandalkan triangle mid nya Yums, Stormy, dan Sekais untuk bisa mendapatkan objektif dengan mudah selain itu kalo ngomongin playstyle SRG ini gak selalu terpaku sama Valentina yang bisa nge-counter Faramis itu kan udah kayak rumus pasti kan tapi SRG ini suka banget loh ngelawan atau ngejawab si Faramis dengan Luoyi ya seperti kita tau ya kalo misalkan emang si Luoyi ini nih gampang banget untuk memecahkan bagaimana Netherrealm dari Faramis sehingga beberapa momen atau beberapa game itu SRG juga kebetulan punya strat Luoyi ya jadi jangan kaget kalo tiba-tiba nanti Stormy ngebawain Luoyi dan Luoyinya bisa ngerepotin lawan-lawannya karena seperti yang kita tau ultimate diversion dari Luoyi itu bisa ada musuh tiba-tiba di belakang dan itu akan mengacaukan makro play dari siapapun lawannya selangor Red Giants ya termasuk juga tim Famos ketika di Grand Final mereka kayak dibikin repot gara-gara ada satu Luoyi dan mereka sering banget kena HBD atau serangan flank dari belakang ketika Stormy ready dengan Yums dan juga Sekais untuk melakukan 3-man move dan untuk objektif play wah ini SRG sih tim yang menurut gue juga punya cara untuk Lord Dance ya tentunya cara mereka adalah tarik ulur mereka suka banget nih untuk memanfaatkan Lord sebagai umpan biar musuh-musuhnya itu keluar dan show jadi nanti SRG punya keputusan mereka mau all-in Lordnya atau mereka mau target orangnya dulu seperti klip yang satu ini nih yang mungkin teman-teman lagi saksikan ketika tim Famos sebagai lawannya di Grand Final kesusahan walaupun Warlord pada saat itu menggunakan Luoyi dan mereka bermain dengan menggunakan teleportation tapi lagi-lagi karena banyaknya hero yang hilang dari area map membuat selangor Red Giants hanya menjadikan Lord ini sebagai umpan mereka gak pernah all-in Lordnya mereka gak langsung mengganyang Lordnya kecuali mungkin Lord pertama atau Lord yang kedua ya tapi kalau udah bergerak ke Lord yang ketiga ketika mereka merasa kalau misalkan Gold lead itu gak berbeda jauh apalagi ya di menit 15 perbedaan Gold kayak 2000 aja satu momen tuh bisa ngebalikin semuanya SRG selalu memanfaatkan yang namanya Minion Wave jadi ketika nanti ada musuh yang ngelakuin clear apalagi clear-nya di lane yang cukup jauh itu bakal ada sinyal dari SRG bahwa mereka langsung bisa melahap Lordnya atau mereka bisa makan orangnya kayak klip yang satu ini di MPL ID Playoff gue sempet ditanya kayak tim yang nantinya bakal menjadi tantangan tersendiri di M6 yaudah pasti SRG mereka adalah pemenang dari MSC EWC kemarin dan lagi sekarang mereka menjadi back-to-back champion di MPL Malaysia jadi tentunya challenge awaits SRG adalah tim yang sangat-sangat kuat dan tentunya perlu di-respect karena mereka adalah raksasa nantinya dan juga sekaligus tuan rumah di gelaran M6 World Championship so jangan kaget kalau SRG bisa memukau kalian nantinya ketika bertanding di gelaran dunia dan dengan ini selesai sudah M6 Journey kita loh bang kok gak ada tim Indo ya masa kalian gak kenal sama tim Indo sendiri apakah kalian nonton full MPL ID ya semoga kalian nonton sih jadi kalian gak perlu gue jelasin lagi ya tentang permainan dari tim-tim MPL ID dan dengan ini berarti M6 Journey kita sudah selesai aku KB mohon pamit undur diri sampai jumpa lagi di Journey-Journey selanjutnya jangan lupa bahagia dadah selesai